Anak Kepala Rumah Ibadat Perempuan Yang Sakit Pendarahan Pembacaan Diambil Dari Injil Matius Bab 9 Ayat 18-26 Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubai-jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup suruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan.